Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah ala kulli khalin Wala qawla wala kuwata illa billahil aliyyil azim Wa masalli ala muhammad wa ali muhammad A'zomallah ujuro nabi musha bin nabi hussein alaihissalam Wa ja'alana wa'iyyakum minatolibina Bitharihi ma'awalihil imamil mahdi min ali muhammad alaihimussalam Salamu alaika ya abadillah walal arwahil latihal latifina'ik Alaika minni salamu allahu abadhan ma'abakitu wa'abakial laylu wa'an nahar Wa la ja'alahu allahu akhiral ahdi min nili syaratikum Assalamu ala al-hussein Wa la li ibn al-hussein Wa la awlatil hussein wa la ashabil hussein Wa rahmatullah wabarakatuh Salamu ala al-hussein wa alibaitih wa la'anatullah lakotilih wa adaih Salamu ala ala alaykhayyuhan nabi wa rahmatullah barakatuh Salamu ala ala alimatil hadin al-muhdiyin Salamu ala jami anbiya ilah wa rasuli wa malaikati Assalamu ala alayna wa ala ibadillah sholihin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mudah-mudahan Allah senantiasa luaskan kubur mereka berdua Habibna Hussain Al-Habsi Habibna Aib As-Segaf Habibna Segaf Al-Jufri dan para guru kita yang lain semuanya termasuk mu'alif kitab pengantar doa Arofa Dr. Jad Somali mu'alif kitab mafati uljinan, seabas al-kumi dan seluruh penerjemah kitab mafati uljinan dalam bahasa Indonesia ulah seluruh guru-guru kita yang lain dan leluhur kita terutama kedua orang tua kita dan keluarga kita dan handai tolan kita dan seluruh sahabat-sahabat kita khusus juga yang baru mendahului kita yang sudah mendahului kita Kang Muhammad Beni Wardana atau Kang Beben Pak Beni Kurniawan Kakak Ipar yang saya cintai Haji Bakus Kudu Taufan Suganga maupun seluruh orang-orang kita cintai kita sebutkan sama mereka masing-masing dan seluruh pecinta Alul Bet di Indonesia maupun di dunia Babil khusus Al-Ijabiun seluruhnya kita kirimkan pahala siarah kita pada mereka semua Al-Fatihah, Tasbih, Kuhas Salawat Assalamualaikumこれで Assalamualaikum S.A.W. kita teruskan pembahasan kita mengenai kemenangan dalam pandangan Imam Husin yang kita coba interpretasikan dari potongan doa Arafah kita masih dalam pembahasan yang pada minggu lalu telah kita jelaskan apa makna awliya awliya yang merupakan bentuk jama' dari wali kemudian Al-Aizah maupun Yaktasun minggu lalu telah kita bahas bahwa Fauliyahu B.Aizah Yaktasun ini menurut risalah al-walayah dari toba-tobayi tidak lain adalah sebuah ungkapan lain dari makom kewalian makom tauhid yang oleh alam ato-tobayi disebut makom tauhid sifat juga merujuk pada surat Al-Hadid ayat 28 hari ini sesuai dengan apa yang janji yang saya sebutkan minggu lalu malam Jumat lalu kalau bukan janji kita akan coba bahas kenapa Fauliyahu B.Aizah Yaktasun ini kita coba artikan betapa Imam Husin salam mula'ala itu mendefinisikan atau memakanakan kemenangan sebagai pencapaian sebuah keadaan kewalian atau keadaan ketauhidan dimana seluruh pengikut Imam Husin salam mula'ala'ala'ihim karena itu digunakan bentuk jamai para pecinta Imam Husin salam mula'ala'ihim salam mula'ala'ih khususnya yang fisik itu adalah yang hadir di Karbala saat itu dan syahid kemudian Karavan Suci Karbala salam mula'ala'ihim ini mencapai sebuah keadaan maka walik-waliknya dengan kemuliaan atau keperkasaannya menjadi mulia atau menjadi perkasa ini mengapa kita menggunakan kalimat ini sebagai sebuah acuan bagaimana Imam Husin salam mula'ala'ih mencoba mengajarkan pada kita semua juga makna kemenangan yang sejati saya akan coba bacakan dari Rohif Isfahani Azza kata Al-Izzat maknanya kondisi seseorang yang terbebas dari kekalahan nah jadi ini menarik ya Rohif Isfahani memulai pembahasan tentang Azza dengan bahwa Al-Izzat artinya adalah kondisi seseorang yang terbebas dari kekalahan pemaknaan ini diambil dari ungkapan orang Arab yang berbunyi Ardun Azazun artinya Ardun tanah atau bumi Azazun yang keras atau padat jadi Al-Izzat itu memilih makna tidak ada celah tidak ada potensi kalau bahasa filsafatnya yang saya jelaskan minggu lalu tidak ada celah sama sekali tidak ada potensi tidak ada potensialitas untuk kalah atau kata lainnya kekalahan itu sama sekali tidak punya akses pada sesuatu yang memiliki sifat al-Izzah makanya maka wali-waliknya diisihi dengan izahnya ya tasun itu menjadi mulia menjadi tidak pernah bisa diakses kekalahan lagi artinya para waliknya itu mencapai kemenangan yang agung mencapai sebuah keadaan tidak bisa lagi diakses kekalahan dan ini sangat sesuai dengan kalimat sebelumnya dalam doa Arofah walau walau lanas ruka iya ya lakuntum minal makhlubin dan sekiranya bukan karena pertolonganmu kepadaku maka aku benar-benar akan menjadi golongan orang yang kalah pakai lamta oke jadi Imam Hussein salam mula alaih itu betul-betul mengandalkan hanya pada pertolongan Allah nah kemudian ya man khosso nafsahu bisumu wi warifah bahaya yang telah mengkhususkan dirinya dengan keperkasaan kehebatan kebesaran warifah dan ketinggian baru setelah itu beliau mengatakan fa'auliyahuhu bi'isi yak tasun siapa yang gak bisa disentuh kekalahan itu maka walik-waliknya dengan izah darinya dengan sifat ter zat yang terbebas dari seluruh potensi untuk kekalahan yang sangat agung sangat perkasa sangat tinggi itu dengan izah darinya maka para walinya menjadi diisah menjadi tak bisa dimasuki kekalahan lagi dari segala segi ini yang disebut kemenangan yang sejati fa'usan azimah inilah makna kemenangan menurut imam hussein salam mulai jadi berdasar makna dari rohgib isfahani kita bisa menjadi lebih dalam lagi biasanya termasuk di buku yang diterjemahkan oleh terjemah bahasa Indonesia ini fa'uliyahu maka para walinya menjadi mulia dengan kemuliaannya jadi disini diterjemahkan kemuliaan tidak salah itu sangat tepat makna yang lebih dalamnya lebih menurut saya lebih bisa menyingkapkan makna-makna yang dalam adalah bahwa kata Allah Iszah itu kondisi seseorang yang terbebas dari kekalahan berasal dari Ardun Azazun tanah yang keras padat jadi para wali para walinya itu benar-benar tidak bisa lagi diakses kekalahan karena apa karena terlimpahi karena sifat Iszah Allah bahwa zat Allah itu tak bisa disentuh kekalahan dalam bentuk apapun ini cahayanya sifat ini dipancarkan menjadi sifat-sifat para walinya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 139 Apakah mereka mencari Al-Ishah di sisi mereka Fa'innal Izzata maka sesungguhnya Al-Ishah lillahi jami'ah milik Allah seluruhnya tanpa sisa silahkan silahkan didalami lagi di dalam roh isfah menarik nah saya ingin mencoba melengkapi pembahasan kita tentang Aisyah ini dengan membacakan beberapa riwayat dari imam imam Al-Aziz bersabda Al-Aziz Orang yang merasa mulia bukan karena Allah Zalilun sebenarnya adalah hina Allah Allah Ya Amirul Muminin atrib Jadi orang merasa mulia karena hartanya orang merasa mulia karena kedudukannya orang merasa mulia karena dia dipandang sebagai seorang alim seorang asatid ustad orang merasa mulia karena dia dipandang sebagai seorang dokter profesor dan berbagai embel-embel lain semua jenis kemuliaan yang bukan bihoy rillah bukan karena Allah sebetulnya adalah hina Zalil Ya Berikutnya dari Imam Ali Salam Mula Alayh Bisa dilihat itu Haful Okul halaman 366 atau di buku Encyclopedia Mizanul Hikmah Bab Ala Isha Hadis 4222 Masih dari Imam Ali Salam Allah Iqlam tidak tidak ada tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak menghinakan dirinya dihadapan Allah Walarif dan tidak ada ketinggian liman bagi yang tidak ya tawa to'ul lillah Ya betul saya ulang saya ulang lagi pembacaan nadis dari Imam Ali Salam Allah Iqlam innahu la'iza liman la yata zallu lillah ketahuinlah sesungguhnya tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak menghinakan dirinya dihadapan Allah Walarif ata dan tidak ada ketinggian liman la ya tawadu Allah bagi siapapun kecuali yang merendahkan diri atau tawadu dihadapan Allah jadi kemuliaan yang sejati itu adalah bagi para ahli sujud orang yang senantiasa menghinakan diri tadalul dihadapan keagungan Tuhan pasrah total kepada Allah sebagaimana para ahli karbala apapun iroda Allah mereka jalani itulah yang terbaik ya tidak ada sedikitpun keluhan setitikpun tidak ada bersabar atas kota Allah bertawadu pada Allah sholay ala muhammad wa'ali muhammad jadi ini beberapa konsep-konsep kemuliaan apa sih sebenarnya kemuliaan itu tadi dari rohif isfahani kita sudah memperoleh kemuliaan itu adalah sebuah keadaan dimana tidak ada celah sama sekali tidak bisa kalah lagi sama sekali dalam segala seginya nah berikutnya kita dari masih dari Imam Ali salam mulai dari Najul Balahu Hikmah 113 dan tidak ada kemuliaan seperti sifat memaafkan atau sifat toleran atau sifat sabar al-khilm bagaimana yang sudah sering kita bahas ya bagaimana Imam Husin salam Allah memaafkan Al-Khur dengan sebenar-benar maaf dan bagaimana Imam Husin salam mulai dan seluruh para ahli Karbala salam mulai siap memaafkan siapapun sadar dan bergabung ke barisan Imam Husin salam mulai hingga saat terakhir ya jadi hakikat keagungan itu salah satunya adalah sifat memaafkan sifat toleran jadi ahli Karbala sejati salah satu cirinya adalah sifat memaafkan berikutnya hadis ke-4224 dari Imam Sajjad salam mula to'atul wulatil amr tamamul isi ketaatan pada wulatul amr para wuli amr ya tamamul isi adalah kesempurnaan atau kelengkapan isi kemuliaan atau kemuliaan isya dan ini ditunjukkan dengan sempurna oleh para ahli Karbala alaih mussalam mereka betul-betul taat kepada Imam Husin salam alaih setaat mereka mereka tidak mau melakukan apapun segaris pun di luar perintah Imam Husin salam wala' padahal ada kesempatan mereka untuk memerangi alhur ketika kecapean datang dengan para pasukan mereka masih mempunyai kemungkinan untuk menang ketaatan jadi para ahli Karbala ini menunjukkan sebuah ketaatan yang sempurna pada wali al-amr yang ini dan karena itu ini mereka ini menjadi pengecawantan dari doa Imam Husin salam alaih fa'ulia'uhu be'esi yak tasun maka para wali 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 dengan isyah dari Allah yak tasun menjadi isyah siapapun yang mengikuti para ahli Karbala insyaAllah akan masuk dalam doa Imam Husin salam alaih ini bila kita benar-benar taat pada kanjang Nabi salallahu alaih dan para wali amr bererus Nabi salallahu alaih alaih mulai dari Imam Ali salam alaih hingga Imam Zaman salam alaih 12 imam yang diwasiatkan oleh kanjang Nabi salallahu alaih alaih yang disebutkan namanya dalam riwayat misalnya hadis Nabi yang diriwayatkan dalam kansul umal karya mutaki alhindi ya kalau kita beriman pada kanjang Nabi salallahu alaih dan betul-betul mengimani kanjang Nabi salallahu alaih sehingga patuh dan taat pada para wasi sepeninggal Nabi salallahu alaih alaih maka ini menurut riwayat dari imam sajat salallahu alaih ini kita akan memperoleh tamamul isi akan mencapai satu keadaan isah yang sempurna artinya menjadi para wali Allah yang dengan isah dari Allah ya tasun menjadi isah jadi tak bisa dimasuki kekalahan lagi demikanlah keadaan para syahid karbala dan karavan suci keluarga Nabi salam mula alaih berikutnya dalam adis ke 4226 dari misan ul hikmah yang diriwayatkan juga dalam biharul anwar just 78 halaman 453 hadis ke 21 ya ini diriwayatkan Allah mewahyukan pada Nabi Allah Dawud alaih salam awkhallahu ta'ala ila Dawud alaih salam ya Dawud ini titik-titik wahai Dawud sesungguhnya aku titik-titik maksudnya ini ada bagian yang tidak dikutip ini kalau gak salah ini pernah kita bahas pada saat kita membahas tentang Kona'ah ya dalam beberapa seri yang lalu aku letakkan izah kemuliaan atau izah dalam taat kepadaku namun mereka mencarinya berkhidmat pada sultan maka mereka tidak mendapatkannya jadi Allah dalam riwayat hadis kudsi Allah mewahyukan pada Nabi Dawud salam wala ini izah itu diletakkan Allah keterbebasan dari seluruh bentuk kekalahan kondisi bebas dari segala bentuk kekalahan atau kemenangan sejati itu diletakkan Allah pada taat pada Allah kebanyakan manusia mencari ditaat kepada penguasa dan inilah yang secara sempurna dibuktikan bahwa di peristiwa Asyurah Hayhat Amin Asillah ya bahwa para ahli Karbala mengikuti Imam Hussein salam Allah jauh para ahli Karbala jauh Imam Hussein salam Allah dan para ahli Karbala itu dari kehinaan kehinaan taat kepada Sultan di saat mereka zalim saat mereka memerintahkan sesuatu yang mengingkari kebenaran Na'udzubillah mintalik peristiwa Asyurah menjadi sebuah contoh Aizah yang sejati dalam arti taat sepenuhnya pada Allah walaupun harus berkorban segalanya di dunia ini secara material maksudnya nyawa pun dikorbankan Allah Masyurah Allah Muhammad wa'alimuhammad wajil para jahum jadi disini kita melihat ada berbagai makna-makna dari Al-Izah untuk lebih memperjelas lagi Bagaimana keadaan-keadaan kemenangan Imam Hussein salam Allah dan para ahli Karbala salam dan para karavan suci keluarga Nabi salam dan seluruh pengikut Imam Hussein salam yang setia hingga Imam Zaman telah salam 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 dan hingga dunia ini berakhir ayo ya ya saya ingin masih ada berbagai konsep-konsep tentang kemuliaan yang lain Namun sebagai untuk lebih menyingkat ya Intinya kalau sejauh yang saya baca dari berbagai hadis-hadis di Misanulikmani Tidak ada sama sekali riwayat yang mengindikasikan adanya jenis kemuliaan dari hal-hal yang bersifat material dan duniawi Dan sebaliknya Kemuliaan yang dituliskan di berbagai hadis-hadis di Misanulikmah ini adalah hal-hal yang bersifat ruhani ya Hal-hal yang bersifat akhlaki Misalnya saya akan bacakan cepat beberapa ini Dari Imam Ali alaihissalam Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada takwa Atau hadis berikutnya masih dari Imam Ali salam mula alaih Anhu alaihissalam fil munajah Dari Imam Ali salam mula alaih saat bermunajat pada Allah Asawajallah ilahi kafa li isyan Cukup bagiku sebuah isyan, sebuah kemuliaan An'aku nalaka abdan Untuk menjadi hamba'mu Wa kafabi fakhron Dan cukup bagiku kebanggaan An'aku nali robban Engkau menjadi Tuhanku Awamah salam mula alaihissalam Wa alaihissalam Jadi Seharusnya kita mengikuti Imam Ali salam mula alaih Yang namanya kemuliaan Tertinggi adalah Menjadi hamba Allah Menjadi hamba yang taat pada Allah Berikutnya dari Imam Ali salam mula alaih Ikna ta'issa Kona'ahlah Engkau akan Mulia Engkau akan Menjadi tak terkalahkan Menjadi perkasa Kemudian dari Imam Bakir salam mula alaih Al-Yaksu Mimma Fi Aydin Nas Izulil Mu'mini Fi Dinih Al-Yaksu putus harapan Mimma Fi Aydin Nas Dari apa-apa yang ada di tangan manusia Adalah kemuliaan Bagi seorang mu'min Dalam agamanya Kemudian dari Imam Bakir salam mula alaih Salasun la yazidullah Bihinnal mar'a al muslima illa aizzah Illa isan Saya ulangin lagi Salasun la yazidullah Bihinnal mar'a Maaf ya Saya ulang lagi Salasun la yazidullah Bihinnal mar'a al muslima illa aizzah Tiga perkara Yang dilakukan oleh Seorang muslim Sehingga Allah tidak menambahkan kepadanya Kecuali Kecuali Izan Atau kemuliaan Yang pertama Asofku aman zalamah Memaafkan orang yang berlaku zalim kepadanya Yang kedua Wa i'tou man haromah Dan memberi orang yang Tidak memberi kepadanya Yang ketiga Wasilatu liman koto'ah Dan menyambung Dengan orang yang memutuskan dari inya Jadi Tiga perkara ini Kalau dilakukan seorang muslim Akan menambah kemuliaannya Akan menambah kedekatannya Kepada kondisi Para wali karbala Para syahid karbala Sesuai doa Imam Hussein Salam Mula alaih Fa'aulia uhu Bi'esihi ya tashun Maka para walinya Dengan isahnya Menjadi Mulia Apa itu? Memaafkan orang yang berlaku zalim padanya Asofku aman zalamah Yang kedua Wa i'tou man haromah Memberi orang yang Tidak memberi kepadanya Yang ketiga Wasilatu liman koto'ah Dan menyambung Tali silatu rahmi Dengan orang yang memutuskan dari inya Allahumma salih Allah Muhammadin Wa alih muhammad Wajir Farajahum Berikutnya Dari Imam Jafar Asyadik Salam Mula alaih Tidak ada seorang hamba yang menahan Amarahnya Kecuali Allah Kecuali Allah tambahkan kepadanya Isen Kemuliaan Di dunia Dan di akhirat Jadi salah satu suluk Atau cara Untuk mendekatkan diri kita Pada Akhlak Karbalai Pada Aisyah Al-Aisyah Al-Karbalai Sesuai dengan doa Imam Hussein Salam Mula alaih Fa'aulia uhu Bi'aisyah Tasun Maka para waliknya Menjadi tak terkalahkan Dengan Ketak terkalahan Allah Menjadi mulia Dengan Kemuliaan Allah Mencapai kemenangan sejati adalah Berlatih Untuk menahan Amarah Kalau dalam istilah Allah Ya Alhamdulillah Tahallum Berusaha keras Untuk khilm Siap memaafkan Siap toleran Kapan saja Seberapapun Menyakitkannya Tindakan orang Kepada kita Bahkan Tahallum itu Bisa juga Dimaknakan Berpura-pura Memaafkan Awalnya Berpura-pura Memaafkan Dulu Supaya menjadi Pemaaf Wa masyali Allah Muhammad Wa alim Muhammad Kemudian Dari Imam Al-Azkari Salamullah Al-Aleh Matarokal Hakko Azizun Illa Zalla Tidak ada Seorang Aziz Seorang Mulia Yang meninggalkan Kebenaran Kecuali Dia menjadi Hina Karenanya Sebaliknya Dan tidak ada Seorang Hina Yang melakukan Kebenaran Kecuali Dia menjadi Mulia Ya Oleh karena itu Sejarah Asura Menunjukkan Bagaimana Imam Hussein Salamullah Al-Aleh Mengajak Orang-orang Untuk kembali Bahkan Tentaranya Umar bin Sa'ad Pun diajak Untuk kembali Di hari Asura Itu Dalam Sejarah Beberapa Kali Beliau Berkhutbah Untuk Menyempurnakan Mengajak Sebisa Mungkin Orang-orang Yang masih Bisa Pada Saat-saat Terakhir Melakukan Al-Hak Kebenaran Yaitu Membela Tujuh Nabi Sallallahu Al-Aleh Al-Aleh Al-Asalam Hujat Allah pada Saat itu Imam Hussein Salam Al-Aleh Dan ketika itu Mereka langsung Menjadi Asis Menjadi Sebagaimana Sebagai Kejadian Para Tukang Yang tiba-tiba Berbalik Menjadi Beriman Setelah melihat Musizat Nabiullah Musa Salam Dan terbukti Imam Hussein Salam Al-Aleh Dan mereka Pada saat Terakhir Menjadi Manifestasi Dari Doa Imam Hussein Salam Al-Aleh Fa'ulia'uhu Ba'eshi Yaktasun Dengan Pertolongan Allah Allah Jadikan Sebagian Insan Insan Yang sudah Diambang Kehancuran Dari Asura Berbalik Malah Mencapai Ketinggian Yang luar Biasa Dengan Mereka Memela Imam Hussein Salam Al-Aleh Fa'ulia'uhu Fa'ulia'uhu Ba'eshi Yaktasun Terakhir Saya ingin Bacakan Juga Dari Imam Bakir Salam Al-Aleh Utlub Bako Al-Aizi Bi'imat Hatit Toma Kapelah Kelanggengan Al-Aizi Atau Kemuliaan Dengan Mematikan Sifat Tama Wa'um Masyarakat Allah Muhammad Wahali Muhammad Sebagaimana Baik-baik Pembicaraan Karena Apa Karena Ketamaan Bayangan Umar bin Sa'ad Tentang Menjadi Penguasa Gubernur Roy Na'udhu Na'udhu Sampai Sampai Mereka Berebut Menyerbu Kemah Keluarga Nabi Barang-barang Merampas Barang-barang Merampok Barang-barang Dari Para wanita Keluarga Nabi Salam Setelah Jahadah Imam Husin Salam Dan Para Syuhadah Karbala Salam Assalamu'ala Al-Husin Wa'ala Ali Ibn Al-Husin Wa'ala Aulad Al-Husin Wa'ala Ashab Al-Husin Allahumma Al-An Awala Zolimin Zolama Hakka Muhammadin Wa'ali Muhammad Wa'akhir Tabi In Lahum Ala Zalik Allahumma Al-An Al-Is Allahumma Al-An Al-Is Sobat Al-Lati Jahad Al-Husin Wasaya'at Wabaya'at Wata'bat Al-Qutlih Allahumma Al-An Hum Jami'ah Assalamualaikum Ya Abba Abdillah Walal Arwah Hilati Khalad Bivina'i Alaika Minni Salam Allah Abadan Mabakitu Wabagya Lail Wann Har Wala Jalahu Allah Akhir Al-Ahdi Minni Lisyarat ikum Assalamuala Al-Husin Wa'ala Ali Ibn Al-Husin Wa'ala Aulad Al-Husin Wa'ala Ashab Al-Husin War Rahmatullahu Barakatuh Para Peserta Para Pemirsa Majelis Duka Ta'as Jahim Amusin Salam Mula Ala Para Suwarul Arba'in Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barakatuh Hussein Saya akan Membacakan Satu Riwayat Lagi Akan Menjadi Penutup Majelis Kita Kali Ini Dalam Memperjelas Makna Doa Imam Husin Salamullah Aleh Fa'auliyah Uhu Ba'aishi Yatassu Maka Para Waliknya Dengan Isyah Dari Allah Menjadi Isyah Maka Para Waliknya Menjadi Tak Terkalahkan Dengan Ketak Terkalahan Allah Maka Para Waliknya Menjadi Tak Pernah Tersentuh Kekalan Lagi Dengan Sifat Allah Yang Tak Pernah Tersentuh Kekalan Maka Para Waliknya Menjadi Mulia Dengan Kemuliaan Allah Al-Imam Al-Satiq Salamullah Aleh Beliau Direwetkan Bersabda Khismatul Inkibati Abakolil Aisy Min Ung Sittalaki Kesedihan Duka Cita Lebih Melanggengkan Kemuliaan Daripada Keceriaan Pertemuan Jadi Kesedihan Duka Cita Yang Kita Pelihara Dari Satu Majlis Azak Ke Majlis Azak Berikutnya Insyaallah Mudah-mudahan Diturunkan Diturunkan Diteruskan Oleh Anak Cucu Kita Hingga Berjumpa Imam Zaman Salam Al-Alaim Hingga Akhir Zaman Ini Lebih Melanggengkan Sifat Aisyah Lebih Bisa Menjadikan Para Pecinta Imam Husin Salam Al-Alaim Para Pecinta Nabi Dan Keluarganya Salam Al-Alaim Ini Mencapai Derajat Waliullah Mencapai Menjadi Realisasi Doa Imam Husin Salam Al-Alaim Fa'ulia Uhu Ba'aisi Sesungguhnya Dalam Terbunuhnya Al-Husin Al-Alaim Ini Ada Haroroh Ada Barah Api Yang Tidak Akan Pernah Dingin Selama Lama Ada Barah Kesetihan Barah Kerinduan Karena Kita Tidak Bisa Memelai Imam Husin Salam Mula Al-Alai Maka Hati kita Luka Sakit Malu Pada Kanjeng Nabi Salallahu Al-Alaim Al-Alaim Kita Menjadi Umat Yang Tercoreng Aib Yaitu Membunuh Cucu Dari Nabi Salallahu Al-Alaim Sebagian Dari Umat Muslimin Membunuh Cucu Nabi Salallahu Dan Tidak Tidak Pasti Nasib Kita Apakah Kita Akan Dimasukkan Pada Umar Bin Sa'ad Dan Tentaranya Na'udzubillah Atau Allah Memuliakan Memberikan Nasib Baik Pada Kita Semua Memberikan Taufik Pada Kita Semua Sehingga Bisa Menjadi Mengikuti Fa'uliyah Uhu Be'isi Yat Tasun Bagian Dari Do'a Imam Husin Salam Al-Alai Menjadi Bagian Dari Suwadak Karbala Maka Para Maliknya Para Kekasihnya Dengan Kemuliaannya Menjadi Mulia Berdasar Dari Riwayat Dari Memcah Para Sotik Salam Al-Alai Ini Kesedihan Duka Cita Lebih Melanggangkan Kemuliaan Al-Isya Daripada Keceriaan Pertemuan Mudah-mudahan Allah selalu Memberikan Taufik Pada Kita Semua Untuk Mengikuti Dari Satu Majelis Taksiyah Ke Majelis Taksiyah Berikutnya Mengenang Imam Husin Salam Bersedih Dengan Kesetiaan Nabi Dan Keluarganya Salam Dan ketika Mengingat Imam Husin Salam Kita Ucapkan Ya Laitani Kuntum Mahkum Fa'afuza Fa'uzhan Azimah Ada Redaksi lain Ya Laitani Kuntum Mahkum Fa'afuza Mahkum Kita Sampaikan Salam Kerinduan Kita Ingat Apa yang Dinasihatkan Oleh Giam Senantiasi Memiliki Kurotaan Air Mata Yang Selalu Mengambang Di Pelopuk Mata Ketika Mengingat Imam Husin Salam Allah Para Suhadak Karbala Salam Allah Para Bani Hasim Yang Penggal Kepalanya Di Sana Salam Allah Saita Sainab Salam Allah Saita Umukul Sum Salam Allah Saita Sukainah Salam Allah Saita Fatimah Bintil Husin Salam Saita Rukoya Salam Allah Imam Ali As-Sajjad Salam Allah Dan seluruh Karavan Karbala Salam Allah Umul Banin Salam Allah Kita Selalu Menangis Untuk mereka Untuk Nabi Dan keluarganya Salam Allah Kita Ingat Terita Saita Sahraw Salam Allah Melalui Itu Mudah-mudahan Allah Jadikan Kesedihan Kita Kesedihan Sesuai Dengan Cabda Imam Jafar As-Satik Salam Allah Ini Kesedihan Duga Cita Yang Lebih Melanggengkan Al-Aisyah Kemuliaan Yang Akan Melanggengkan Al-Aisyah Kita Dan Melaluinya Kita Semua Dan Seluruh Para Suar Seluruh Orang Yang Kita Cintai Dan Sayangi Menjadi Fa'ul Ya'uhu Bia'isi Ya'atasun Bagian Dari Doa Imam Husin Ijabah Doa Imam Husin Salam Allah Maka Para Waliknya Dengan Isyah Dariknya Menjadi Tak Tak Pernah Terkalahkan Lagi Bihakim Muhammad Wahli Muhammad Awahumma Soleh Ala Sayyidina Muhammad Wahli Sayyidina Muhammad Marilah Kita Tutup Majlis Duka Husseini Ini Dengan Membacakan Doa Mengirimkan Semua Pahalanya Pada Yang Telah Kita Sebutkan Di Awal Tadi Semuanya Mudah Mudah Pula Melaluinya Semua Yang Sakit Disembuhkan Allah Ya Allah Ya Salam Ya Salam Ya Salam Yang Berhutang Ditunaikan Allah Hutangnya Ya Allah Ya Rosak Ya Rosak Ya Rosak Yang Berdosa Diampuni Allah Ya Allah Ya Ghofar Ya Ghofar Ya Ghofar Yang Terasing Mudah 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 Segera Dikumpulkan Allah Dengan Keluarganya Yang Sedang Menderita Berbagai Macam Menderitaan Dilepaskan Allah Dari Teritanya Dan Mudah Mudah Allah Sampaikan Kabar Kegembiraan Kebahagiaan Pada Seluruh Ahli Kubur Minal Muminin Wal Muminat Muslimin Wal Muslimat Terutama Luar Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggalkan Kita Sudara Sudara Kita Kang Muhammad Beni Kurniawan Dan Semua Yang Sudah Meninggalkan Kita Bapak Ibu Ayah Anda Ayah Anda Dari Ketua Jabi Pak Samsudin Ayah Mertuanya Juga Ayah Anda Dari Dan Ibu Dari Sahabat Kita Dan Guru Kita Semua Maulana Muhammad Neliaser Dan Semua Yang Telah Meninggalkan Kita Yang Lain-lain Yang Bisa Juga Disebutkan Para Pemirsa Walaupun Yang Kita Sebutkan Dan Allah Sampaikan Semua Kebahagiaan Husseini Kebahagiaan Tangisan Husseini Kecintaan Pada Imam Husseini Keberkahannya Melimpah Pada Mereka Semua Syafaat Imam Hussein Hingga 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 Bersuak Di Sana Mereka SOS Hingga Hingga Kudir Allah Ma Fakam Aman Tobi Muhammad War Alam Aroh Farif Nifil Jinani Waj Allah Mabalik Ruh Muhammad An Tahiyyatan Kasih Ratan Was Salama Birahmat I Arham Rahimin Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ahni kula fakir Allahumma asbi'kula jai'i Allahumma asbi'kula uryan Allahumma kbibayna kula madin Allahumma farid sangkulli makhruf Allahumma ruta'kula qorib Allahumma fukha'kula asir Allahumma aslihkula fasid min umuril muslimin Allahumma asbi'kula marid Allahumma asudda fakrana bi'kina Allahumma gair su'akhal nabi khusni'halik Allahumma kbib anna taina wahnina min al-fakirina kalakulli sya'in qadir Wa maha taufiqe illa billah Laitawakaltu ilahi unid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh